Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Oja Selamat datang di channel seputar Gcam Oke bosku Jadi di video kali ini Saya akan bagikan sebuah tutorial Ke kalian Cara install Gcam Di semua tipe HP Android Atau kalian mau install Gcam Tapi bingung Gcam apa ya Kira-kira yang cocok untuk HP kalian Jadi disini sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya Buat kalian yang Baru bergabung di channel ini dan belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan Video terbaru lainnya tentunya Dari channel seputar Gcam Oke jadi Untuk langkah pertama disini Kita masuk ke Aplikasi playstore ya teman-teman Setelah kita Sudah masuk ke aplikasi playstore nya Kemudian disini Kita cari aplikasi Nama aplikasinya Disini yaitu Gcam Ator Oke misalkan udah Kita download aja Kita pilih dulu Yang nomor 3 ini ya teman-teman Dan perhatikan Disini untuk ukuran filenya 12MB Kita pilih aja seperti ini Kemudian langsung aja disini kita install Nanti saya jelaskan fungsi dari aplikasi ini Untuk apa ya teman-teman Dan setelah udah selesai Kita download Kemudian kita install ya teman-teman Berhubung disini Proses install nya udah selesai Langsung aja disini kita buka aplikasinya Jadi teman-teman aplikasi dari Gcam Ator ini Dia berfungsi untuk mencari Gcam yang cocok untuk perangkat kita ya teman-teman Dan aplikasi ini udah otomatis mendeteksi Apakah kamera 2 api kita itu udah aktif atau belum Dan disini saya menggunakan Poco X3 NFC Disini untuk kamera 2 apinya udah aktif Kalian bisa lihat disini Udah enable ya teman-teman Dan disini untuk tipe HP nya Kalian bisa lihat disini Xiaomi M2007 J20CG Dan ini untuk tipe HP Poco X3 NFC Dan disini untuk aplikasi Gcam Yang bener-bener cocok Dari aplikasi ini udah mendeteksi Yaitu Gcam 8.5 ya teman-teman Kita gak tau ini versi dari Di developer apa Baik itu dari BSG Arnova Nikita atau Yang lainnya Misalkan udah seperti ini Kemudian disini kita Start download aja ya teman-teman Kita download seperti ini Oke disini ada iklan Kita izinkan aja disini untuk notifikasinya Untuk iklannya disini kita tutup aja Dan kita tunggu sampai proses downloadnya selesai ya teman-teman Oke kemudian Dari aplikasi Gcam Motor ini Udah tersedia banyak sekali Gcam ya teman-teman Berbagai dari tipe HP Baik itu dari seri Xiaomi Samsung OnePlus Realme LG Oppo Motorola Disini udah ada tipe-tipenya Nanti tinggal kalian sesuaikan aja Oke coba kita cek lagi disini Untuk Xiaomi disini Udah tergolong lengkap ya teman-teman Dengan catatan Yaitu kamera 2 api di HP kalian itu Memang harus benar-benar aktif Dan misalkan HP kalian itu Untuk kamera 2 apinya itu gak aktif Kalian bisa download Kamera 32 bit Atau Gcam Go ya teman-teman Kemudian disini Ada Samsung Dari seri Samsung disini Udah banyak banget Ada yang dari Snapdragon Ada juga yang dari Exynos Dan juga Mediatek ya teman-teman Oke udah banyak banget disini Kemudian disini ada juga OnePlus Untuk dari seri OnePlus ini Juga tersedia banyak sekali Kemudian disini Juga ada Realme ya teman-teman Kemarin banyak banget teman-teman Yang dari user Realme Yang nyari Gcam-Gcam Yang benar-benar cocok Untuk HPnya Oke Kemudian disini kita lihat lagi Ada Oppo juga Kemudian ada Vivo juga Oke Oke untuk Oppo juga disini Udah tergorong lengkap banget Untuk seri Vivo Coba kita lihat Oke Untuk Vivo juga disini Banyak ya teman-teman Kemudian disini ada Google Selain Google disini Ada juga untuk seri Blackshack Kemudian ada Asus Huawei Nubia Blackshack 3 Ada Notting Phone Ulephone Umi Digi Ada juga seri Hisensei ya teman-teman Tapi dari beberapa Banyak user Gcam Jarang yang memakai HP Hisensei Sebenarnya untuk Dari Hisensei ini Bagus ya teman-teman Oke kita cek dulu Disini untuk proses downloadnya Masih 50% Saya percepat aja Biar Kalian gak lama nunggu Oke dan disini Untuk proses Downloadnya Hampir selesai Kita tunggu aja dulu Sedikit lagi Oke dan Ini udah selesai teman-teman Disini Langsung aja Kita install ya Untuk aplikasi Gcam nya Langsung Kita buka Seperti ini Dan misalkan ada Notif seperti ini Kita klik lanjutkan aja Kemudian kita install Oke kita tunggu dulu Proses instalasinya Sampai selesai Oke dan Disini untuk Proses instalasinya Udah selesai Disini Langsung aja Kita buka Aplikasi Gcam nya ya teman-teman Langsung aja Kita buka Dan saat Pertama kali Kita menginstall Gcam Disini Kita klik Ijinkan Kita izinkan aja Sampai selesai Oke dan Disini Untuk aplikasi Gcam nya Work ya teman-teman Di perangkat saya ini Berarti Aplikasi dari Gcamator tadi Memang benar-benar Recommended banget Untuk Mencari Gcam yang benar-benar Cocok Untuk HP kita Disini kita lihat Untuk Seri Gcam Yang Udah kita Download Melalui aplikasi Gcamator tadi Kita lihat disini Untuk Versinya Versi Berapa ya teman-teman Oke disini Gak ada keterangannya Sepertinya Kalau Saya lihat Untuk fitur-fiturnya Ini Dia Untuk Aplikasi Gcam Ini Yaitu Gcam 85 Dari Developer BSG Dan disini Kita lihat Untuk Fitur-fiturnya Seperti apa Dari Gcam ini Oke Disini Untuk Pengaturan Umumnya Disini Udah Lengkap Udah lumayan lengkap Banget Kita Coba Scroll lagi Ke bawah Disini Sudah 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 Sepertinya Untuk Gcam Ini Belum Support Config Ya Temen Dan Berhubung Karena Memang Disini Saya Menggunakan Poco X3 NFC Sebenarnya Untuk Poco X3 NFC Ini Sudah Support Banyak Sekali Gcam Baik Itu Dari Nikita Samim LMC 84 LMC 82 Kemudian Dari Gcam On Fear MTSL AGC Dan Masih Banyak Lagi Temen Yang Memang Support Untuk Poco X3 NFC Tapi Dari Aplikasi Gcam Termator Ini Memang Merekomendasikan Gcam 8.5 Ini Karena Kemungkinan Dia Lebih Stabil Lagi Coba Langsung Disini Kita Coba Shoot Oke Dan Ini Sudah Kita Shoot Walk Ya Temen Di Mode Kamera Kita Coba Lagi Untuk Mode Malam Oke Untuk Mode Malam Walk Juga Untuk Mode Portrait Coba Langsung Kita Shoot Oke Untuk Semua Modenya Disini Walk Ya Temen Dan Disini Juga Sudah Ada Pilihan Lensa Disini Ada Lensa 1,2 Biasanya Untuk Lensa 1,2 Ini Dia Lensa Ultrawide Ya Temen Oke Disini Untuk Lensa Ultrawide Kita Coba Dan Disini Walk Untuk Lensa Ultrawide Kemudian Lensa 1,9 Ini Biasanya Untuk Lensa 1,9 Ini Dia Lensa Makro Oke Langsung Aja Kita Klik Seperti Ini Oke Dan Ini Untuk Lensa Makro Nya Juga Walk Coba Langsung Kita Shoot Oke Dan Untuk Lensa Makro Nya Ini Walk Juga Oke Ini Untuk Beberapa Hasil Yang Sudah Kita Shoot Tadi Temen Ini Lensa Ultrawide Ini Lensa Portrait Ini Mode Malam Dan Ini Mode Kameranya Oke Jadi Buat Kalian Yang Masih Kebingungan Gimana Cara Install Gcam Sesuai Dengan Tipe HP Kalian Atau Yang Benar Benar Cocok Untuk HP Kalian Kalian Bisa Ikuti Tutorialnya Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Di Dalam Video Ini Kalian Nanti Bisa Download Untuk Aplikasinya Ada Di Playstore Atau Nanti Saya Sediakan Link Ada Di Deskripsi Video Ini Oke Temen Saya Rasa Cukup Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Atas Waktunya Sudah Menonton Nantikan Juga Gcam Dan Config Terbarunya Tentunya Dari Channel Seputar Gcam